Ada dua masalah di Jakarta yang kalau bisa kita pecahkan, maka level nasional baru boleh ditangani. Pertama banjir, kedua macet. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah ini, maju ke pentas nasional barulah ya, karena di nasional masalahnya ada banyak lagi yang harus diselesaikan. Kalau kita ditantang menyelesaikan masalah Jakarta untuk dua hal ini, itu bagaimana? Ya kita selesaikan secara adat, begini caranya. Pertama, masalah banjir. Kita tahu, 40 tahun terakhir, air laut itu naik 1 meter dari nolnya dulu karena global warming. Jadi permukaan laut yang meninggi membuat air dari selatan Jakarta, yang daerah gunung, tidak bisa ke utara Jakarta karena lautnya meninggi. Jadi harus dibuatkan Giant Wall, dam yang membentengi laut yang sudah didesain sejak 30 tahun yang lalu. Selesaikan dam tersebut, benteng laut tersebut, yang nantinya akan membuat air laut ditahan di benteng tersebut 2 meter lebih tinggi dari daratan. Seperti Amsterdam, jaraknya 10 kilometer menjorok ke laut Teluk Jakarta. Lalu, air sungai mengalir ditampung di depan pantai Jakarta. Ini akan membuat Jakarta 50% bebas banjir. Sisanya yang 50% itu adalah masalah drainase, kebersihan saluran, kebersihan got, kali, dan sungai. Ini tim khusus, pasukannya sudah disiapkan sejak jaman Ahok. Dari mana Fulus untuk membangun Great Giant Wall Dam di utara Jakarta tersebut? Ada, sabar ya, kita akan urai perlahan. Kedua, masalah macet Jakarta. Macet ini karena arus manusia pagi dan siang dari luar Jakarta masuk, kemudian sore dan malam keluar dari Jakarta. Jadi, kunci pengurangan arus tadi bukan dibangun rel kereta api, tapi dibangun rumah di tengah Jakarta. Lah kok rumah? Kalau ada rusunawa atau rumah susun sewa, seluas 100 meter persegi, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, harga sewanya 2,5 juta per bulan. Anda mau ambil nggak? Kemudian, ada sekolah TK, SD, SMP, SMA di sekitarnya, ruko, kios, warung, pasar di sekitarnya, klinik, puskesmas, rumah sakit, semua ada di bawahnya. Mau tinggal di situ nggak? Weekend, kita masih punya weekend house. Rumah kita yang di Depok, di Serpong, Tangerang, Banten, Bogor, Sentul, Bekasi, dan lain sebagainya, kita masih punya. Tapi kita tinggal di sananya hanya weekend. Hari biasa tinggal aja di tengah kota di Jakarta. Tok sewanya murah, dan nanti kita tidak ada ongkos ekstra lagi untuk bolak-balik. Ongkos bolak-balik tadi hampir 2,5 juta lho per orang. Sekarang Anda bisa tinggal satu rumah, sewa. Yang weekend house tadi ditinggali hanya Sabtu Minggu dan hari libur. Hari kerja di Jakarta, semuanya walkable, bisa jalan, melangkah tanpa kendaraan. Lahannya di tengah Jakarta, jadi tidak ada jalan bolak-balik lagi, kendaraan tidak wira-wiri lagi, kendaraan berkurang mobilisasinya. Lahannya, ada ratusan hektare tanah di tengah kota Jakarta, di Jalan Gatot Subroto, di Slipi, MT Haryono, di Halim, Kelapa Gading, Kemayoran, milik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polri, dan Departemen Negara lainnya. Ini kita akan bangun oleh PMDA. Kita sebagai PMDA akan membangun. Bagi hasil berupa rumah untuk prajorit atau staff TNI, atau pegawai negeri lainnya. 10 persen, sisanya untuk publik. Publik sewa, lahannya lebih kali 1.000 hektare ada di tengah kota Jakarta. 1 juta rumah bisa berdiri untuk 5 juta orang. Kita perlu 120 juta meter persegi bangunan plus sarana. Kalau per meternya 4 juta, kita perlu 500 triliun. Sekali lagi, dari mana uangnya? Ada, sebentar. Yang penting konsepnya diterima dulu. Great Giant Wall, Dump, senilai 300 triliun, dan 500 triliun Rusunawa. Efeknya nanti BBM turun pemakaiannya. Udara Jakarta bersih, banjir berkurang, macet berkurang. Lalu dari mana uang 800 triliun tersebut? Hutang. Investor asing. Ya nggak ngutang lah. Bukan kita banget ngutang itu. Semua itu akan dijawab di video setelah ini. Sampai jumpa 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 di video setelah ini.